Pena tua, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Changgeng, kenapa kamu memikirkan tempat ini? Kamu orang sibuk sekarang, dalam Ciliokosem kecil yang tenang di wilayah Heaven Ascension Hall di Triciliokosem. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda sedang berjalan-jalan santai di samping lapangan larik dharma yang ditanami dengan segala jenis tumbuhan spiritual dan tumbuhan beracun. Pria tua itu bersandar pada tongkat perunggunya dan terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Rambutnya yang panjang juga telah kembali ke warna putih ke abu-abuannya. Meski tubuhnya masih sedikit kurus dan bungkuk, ia tampak penuh vitalitas. Dia secara alami adalah tuan-tuawan Linyun, yang telah menjadi tetua racun dari Aula Kenaikan Surga. Tetua Wan bertugas memproduksi pil beracun yang digunakan untuk membunuh musuh. Reputasi pena tuawan hanya sedikit lebih lemah dari reputasi Lu Yue. Tentu saja, dalam kata-kata Elder Wan Linyun, dia hanyalah seorang pemula dan seorang bocah racun di depan senior Lu Yue. Alasan mengapa reputasinya naik dengan cepat adalah sebagian karena pil racun Surga Zenit yang bisa disempurnakan oleh Lu Yue jarang digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Pil beracun tingkat Heaven Immortal yang paling banyak digunakan mirip dengan efek Wan Linyun dan Lu Yue. Setelah bergabung dengan Heaven Ascension Hall, Elder Wan Linyun menjadi semakin nyaman. Biasanya, Bai Z diam-diam akan merawatnya, dan kekuatan inti dari Heaven Ascension Hall adalah Junior Elder Wan. Sesepu ini, yang bersembunyi di kegelapan Aula Kenaikan Surga, menjalani kehidupan yang nyaman dan membosankan. Di samping penatua Wan Linyun adalah patung kertas Li Changshu. Dia keluar dari lengan Bai Z dan berubah menjadi penampilannya ketika dia berada di gerbang Duxian. Dia membawa beberapa hidangan yang dibuat Bai Z dan ingin diminum bersama tetuawan. Li Changshu hanya bisa menghela nafas saat mendengar ejekan penatua Wan. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya sibuk. Jika aku merindukanmu, aku akan datang dan melihatnya. Tempat ini terpencil. Tetuawan Linyun menoleh dan tersenyum hangat. Meskipun Li Changshu sudah siap secara mental, mau tidak mau dia merasa sedikit terkejut. Senyum khas penatua Wan tidak lagi menakutkan. Meskipun itu juga memiliki efek menghentikan bayi menangis dan membuat mereka gemetar, itu cukup untuk membuat makhluk hidup yang tidak memiliki rasa bersalah merasakan jejak kehangatan yang tidak disengaja. Berinteraksi dengan orang lain memang bisa mengatasi beberapa, masalah kecil, dalam interaksi sosial. Penatua Wan Linyun Laodau, kamu tidak melakukan ini dengan sia-sia. Pengadilan Surgawi sekarang bertanggung jawab atas tiga alam, dan Anda adalah dewa otoritatif Kaisar Giyok yang paling terpercaya, dan dewa tingkat kedua. Jika Anda bekerja membabi buta, lalu siapa di dunia ini yang melakukan pekerjaan dengan benar? Li Changshu, dia memang sibuk untuk apa-apa, baru-baru ini, dia memasang tabir asap, termasuk datang ke sini untuk menemui para tetua yang telah merawatnya sebelumnya. Ini juga merupakan bagian dari rencana untuk membingungkan aksi Oma Surgawi. Dia bertindak seolah-olah dia bisa meninggalkan dunia primordial kapan saja. Pada saat yang sama, dia juga menekan Dao Surgawi, menyatakan bahwa dia akan mengabaikan segalanya dan menyelamatkan Zhao Gongming dalam bencana besar yang akan datang. Dalam sebuah permainan, selain kedua belah pihak menyerang, tatapan, dan, sikap, juga sangat penting. Seseorang tidak bisa melupakan akar atau rasa terima kasihnya. Selain tuannya, Qiyuan, Li Changshu sangat berterima kasih kepada tetuawan di gerbang duksian. Li Changshu tersenyum dan berkata, Pena tua, apakah Anda tidak puas dengan aulah kenaikan surga saat ini? Tetuawan berkata dengan hangat, Saya hanya seorang tetua yang memurnikan pil beracun. Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Jika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak puas, memang benar demikian. Kekuatan Heaven Ascension Hall telah berkembang terlalu cepat. Sudah ada aulah yang tak terhitung jumlahnya, ada jejak Heaven Ascension Hall di setengah dari Major Ciliokosem dan Minor Ciliokosem. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada campuran yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, Heaven Ascension Hall telah lama mendirikan Heaven Punishment Hall yang bertanggung jawab atas hukuman untuk berpatroli kemana-mana secara teratur. Li Changshu bingung. Apakah itu tidak pantas? Tentu saja itu pantas. Penatua Wan Linyun menghela nafas dan berkata, Namun, orang-orang yang berpatroli semuanya adalah pembudidaya Ki Revinemen. Selama ada kesepakatan seperti itu, akan ada pilih kasih dan akan ada kesalahan. Di aulah hukuman surga, beberapa kumpulan kultifator Ki Revinemen telah ditangani secara tidak adil, akibatnya, tidak ada yang berani bekerja di Heaven Punishment Hall. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa memikirkan cara? Faktanya, saya mengumpulkan 99 jenis serangga beracun dan memurnikan sejenis pil beracun. Pil beracun ini dapat meningkatkan basis kultifasi seseorang, tetapi setiap 100 tahun atau 1000 tahun, diperlukan pil tambahan untuk mengurangi toksisitas. Kalau tidak, bahkan Dewa Emas akan berubah menjadi genangan darah. Saya secara alami pergi untuk memberikan pil ini kepada Hallmaster dengan senang hati, tetapi saya ditegur oleh Hallmaster, lihat, bukankah ini usaha yang sia-sia? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Versi primordial, Three Course Divine Pil. Ah, penatua, kamu tidak bisa melakukan itu. Li Changshu buru-buru berkata, lebih baik menghancurkan pil ini secepat mungkin. Formula pil tidak boleh bocor. Penatua Wan Li Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Tuan Hall mengatakan hal yang sama, namun, mengapa kita tidak bisa menggunakannya? Apa yang dipikirkan orang yang telah diracuni? Dia pasti tidak puas dan tidak bahagia. Itu pasti akan menyebabkan bencana tanpa akhir. Apalagi, Heaven Ascension Hall harus seimbang dan tidak dikontrol. Mengapa kita harus mengendalikan orang-orang yang hatinya tidak ada di Aula Kenaikan Surga? Jika mereka ingin pergi, mengapa kita harus memaksa mereka untuk tetap tinggal? Jika mereka bahkan tidak memiliki keyakinan seperti itu, balai kenaikan surga cepat atau lambat akan runtuh. Aula Kenaikan Surga didirikan di bawah perintah saya pada awalnya. Untuk berkembang hingga hari ini, ia mengandalkan tidak lebih dari tiga sumbu, kekayaan, hukum, kepercayaan. Kekayaan adalah sumber budidaya, dan hukum adalah disiplin yang ketat. Kepercayaan mengacu pada integritas, dan yang paling penting, iman. Li Changshu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika kita kehilangan kepercayaan kita, Heaven Ascension Hall mungkin juga bubar. Tetuawan Li Yun merenung dengan hati-hati dan menghela nafas. Dia menghancurkan token giyok di lengan bajunya yang ingin dia bagikan dengan Li Changshu dan menghapus sebagian kecil dari ingatannya. Li Changshu membungku kepada yang lebih tua. Aku telah menyinggungmu. Aku sedikit gegabuh. Tetuawan menghela nafas dan berkata, Ah, pada akhirnya aku hanya menyukai alkimia. Aku tidak tahu bagaimana seharusnya sekte sebesar itu beroperasi. Changshu, tolong beritahu Hallmaster tentang ini nanti. Penatua, jangan khawatir. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan memberi isyarat mengundang, dia meletakkan tangannya di lengan bajunya dan membawa topik ke situasi triciliokosem saat ini. Dia bisa merasakan bahwa Penatua Wan Li Yun jauh lebih banyak bicara daripada sebelumnya. Dia merasa bermasalah ketika berbicara tentang konflik antara Immortal Alliance dan Heaven Ascension Hall, sudah menjadi rahasia umum bahwa balai kenaikan surga didirikan oleh pengadilan surgawi. Ketika tim itu besar, akan selalu ada beberapa petunjuk. Namun, karena pengadilan surgawi sudah lama tidak menyatakan pendiriannya, tidak banyak kerajaan ilahi dupa pembakaran yang tersisa di triciliokosem. Ola kenaikan surga dan aliansi abadi tidak bisa tidak berselisih sampai batas tertentu. Apakah pengadilan surgawi menginginkan dua kaki atau unikon, sangat penting untuk naik turunnya aliansi abadi dan aulah kenaikan surga? Penatua Wan Li Yun bertanya, Changgeng, bagaimana menurutmu? Ini, Li Changshu awalnya agak ragu-ragu. Setelah beberapa pemikiran, dia merasa bahwa cetak biru itu bukanlah rahasia. Siapapun dengan mata yang tajam bisa menebatnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menceritakan rencananya. Untuk saat ini, triciliokosem tidak bisa tenang. Kesengsaraan besar makhluk hidup terus berlanjut. Makhluk hidup yang telah mati di triciliokosem sebelumnya telah mengisi sebagian besar keberuntungan kesusahan. Jika triciliokosem dengan cepat menjadi stabil, kekuatan kesengsaraan besar mungkin akan membalas tempat ini. Kapan akan tenang akan tergantung pada dao surgawi. Saya berniat untuk mengubah Heaven Ascension Hall dan Immortal Alliance menjadi dua faksi dan bersaing satu sama lain. Pengadilan surgawi akan mengirim pasukan untuk menjaga ciliokosem besar dan ciliokosem kecil yang dekat dengan lima benua. Mereka akan membentuk pertahanan lima benua. Aliansi abadi dan aulah kenaikan surga masing-masing akan mengecilkan wilayah mereka saat ini atau mempertahankan wilayah mereka saat ini. Mereka secara bertahap akan melemahkan kendali mereka atas major ciliokosem dan hanya melindungi keadilan dan moralitas, menyisakan tempat budidaya yang cukup untuk para pembudidaya keliling. Setelah kesengsaraan besar, sejumlah besar sekte yang ditinggalkan akan muncul di benua tengah. Pembudidaya kirefinemen dari triciliokosem dapat mengisi celah ini jika mereka memasuki tempat ini sekarang. Pengadilan surgawi telah mengontrol jalur untuk memasuki lima benua dan mencoba yang terbaik untuk mengisolasi para pembudidaya penyempurnaan ki yang memiliki niat jahat dan mengembangkan teknik yang cenderung menjarah. Ini semua melibatkan struktur dunia setelah kesengsaraan besar. Aulah pencerahan pengadilan surgawi telah lama mencatatnya dan Kaisar Giyok telah menyetujuinya. Penatuwa Wan Li Yun mengangguk setuju. Dia merasa itu sangat mengesankan. Untuk gerbang duksian dapat menghasilkan murid sepertimu, itu benar-benar, menghibur berbagai Grandmaster. Li Changshu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat meja batu di bawah naungan pohon di depannya, dia mengundang Penatuwa Wan. Dia mengeluarkan beberapa hidangan yang dibuat oleh Bai Zhe dan terus minum dan mengobrol. Mereka berbicara tentang masa lalu Sekte Du Abadi dan kemakmuran 3000 dunia. Akan ada beberapa perselisihan atas penyempurnaan pil beracun, tapi secara keseluruhan, itu cukup menyenangkan. Ketika langit berbintang diproyeksikan ke dunia, Li Changshu secara alami ingin pergi. Li Changshu berkata, Elder, jika Anda mendengar sesuatu tentang saya di masa depan, jangan gugup atau khawatir. Saya siap sepenuhnya. Tetua Wan Li Yun merenung dan menangkupkan tangannya ke arah Li Changshu, Li Changshu menunduk dan membungkuk. Dia terkeke pada penatua Wan Li Yun. Patung kertas itu tersulut dari dalam keluar oleh api. Tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang bersama angin. Elder Wan Li Yun tertegun untuk sementara waktu. Dia sedikit tenggelam dalam pikirannya, kemudian, dia melihat ke langit berbintang dengan tangan di belakang dan jatuh linglung di angin malam. Ji kecil. Dengan panggilan lembut, bayangan hitam terbang keluar dari samping, dan dengan kecepatan kilat, bentrok dengan sosok yang duduk di tangga loteng. Adegan itu tak terlukiskan, cahaya suci dan kotak terbang kemana-mana. Dalam formasi susunan yang menyelimuti tempat itu, cekikikan seperti lonceng dan suara memohon belas kasihan yang sedikit terengah-engah bergema, menyebabkan situasinya menjadi sedikit aneh. Ehem, 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 ehem. Beberapa batuk kering terdengar dari tepi formasi susunan. Jiang Liner, yang sedang bermain dengan Jiu-Jiu, segera melompat dan berteriak, siapa yang berani menerobos masuk ke kediaman saintes, begitu dia selesai berbicara, Jiang Liner berseru kaget, Changshu. Kenapa kamu di sini, Changshu? Jiu-Jiu buru-buru berdiri dan melihat ke arah Li Changshu. Kemudian, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan merapikan gaun abadi sifon hitam yang telah dikacaukan Jiang Lin dan yang dia kenakan ke aulah kenaikan surga, Jiang Liner mengenakan baju besi dan tampak gagah berani. Postur tubuhnya agak luar biasa. Li Changshu tersenyum dan menunggu sebentar. Ketika mereka berdua berdiri, dia berjalan ke depan dengan tangan di belakang. Green Master, BB Master, hei, hehehe. Mata Jiang Liner menyipit menjadi bulan sabit. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan mundur dua langkah. Ah, Lil Fugui itu tidak bisa meninggalkan kita. Ayo pergi dan bicara dengannya tentang masalah pribadi antara suami dan istri. Jiang Liner hendak berlari setelah mengatakan itu, tapi suara Li Changshu sudah menyusulnya. Green Master, tolong undang semua orang di gerbang duksian ke sini. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan semua orang. Jiu-jiu hanya bisa berkedip, Jiang Liner mengangkat tangannya dan menjabatnya dengan penuh semangat. Sosoknya terbang ke kejauhan. Li Changshu memandang Jiu-jiu dan menilai Jiu-jiu. Jiu-jiu tidak tahu apakah itu karena dia merasa bersalah atau karena emosi yang rumit, dia melepaskan, sandal, tebal di kakinya dan berdiri di sana tanpa alas kaki. Dia mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya di samping telinganya dan tersenyum malu. Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba di sini? Aku tentu punya sesuatu untuk mencarimu. Li Changshu tersenyum dan berkata, ini semua berkat kamu, Heaven Ascension Hall dapat mencapai skalanya saat ini. Wajah cantik Jiu-jiu sedikit memerah. Dia mendongak dengan bangga dan berkata, itu benar. Nama kami cukup keras di Triciliokosem sekarang. Li Changshu bertanya, Bibi Guru, jika saya meninggalkan dunia purba dan menetap di Laut Chaos, Ling, E dan saya akan menjadi orang yang akan menetap. Yun Xiao dan Tuan Bai harus ada di sana. Apakah Anda ingin ikut bersenang-senang bersama kami? Itu juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada semua orang hari ini. Jiu-jiu berkedip dan bertanya dengan lembut, Bolehkah aku pergi? Mengapa tidak? Li Changshu menyipitkan mata dan tersenyum hangat. Namun, jika kamu memutuskan untuk pergi bersama kami, dunia primordial akan menolakmu. Akan sangat sulit bagimu untuk kembali. Agak sepi di luar, bahkan jika saya dapat membangun alam abadi dan memiliki beberapa makhluk hidup, itu akan jauh lebih rendah dari kemakmuran dunia primordial. Namun, jika saya bisa melihat melalui satu hal, saya mungkin bisa pergi ke dunia lain yang makmur, tidak apa-apa jika saya tidak menyebutkannya. Itu waktu yang lama di masa depan, Bibi Master, bagaimana menurutmu? Ini, Jiu-jiu bersenandung pelan. Jika saya dapat sering berbicara dengan Anda dengan anggur dan pil, saya pasti ingin pergi. Ada terlalu banyak masalah di sini. Saya harus mencari alasan untuk memasuki pengasingan bahkan jika saya ingin minum dan tidur. Hitung, hitung saya. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, hitung aku di gubuk jerami di gunung Xiao Kiong. Ehem, Jiu-jiu mengangguk dengan tenang dan berkata dengan suara tua, tunggu di sini. Aku akan melihat dan melihat kopar apa yang akanku bawa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang ke pavilion, di tengah jalan, dia menabrak kusen pintu dan membuat lubang besar di dalamnya. Kemudian, dia menerobos masuk ke ruangan yang berantakan dan menyebabkan serangkaian dentang. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Wang Fugui, Jiang Liner, Jiu Yiyi, Jiu Si, dan Jiu-jiu tiba untuk menemui Li Changshu, Li Changshu tidak menyembunyikan apapun. Dia langsung memberi tahu mereka bahwa dia akan pergi dan bertanya kepada mereka siapa yang ingin pergi bersama. Pada saat itu, Yang Mulia Wang Qing bukan lagi orang yang hanya tahu bagaimana berkultivasi, setelah duduk di posisi Hallmaster selama bertahun-tahun, dia telah mengalami apa itu kekuatan dan apa artinya memutuskan hidup dan mati orang lain dengan satu kata. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Awalnya, saya sudah berniat untuk pensiun, sekarang, Heaven Ascension Hall sepenuhnya berada di jalur yang benar. Selama Hallmaster bukanlah orang yang dibutakan oleh kekuatan, dia dapat menjaga stabilitas Heaven Ascension Hall setidaknya selama puluhan ribu tahun. Selama bertahun-tahun, saya sering mengabaikan Liner, saya ingin mencari kesempatan untuk kembali lebih awal. Jiang Liner tersenyum dan berkata, Jika kamu menikahi ayam, ikuti ayamnya. Jika kamu menikah dengan anjing, ikuti anjingnya. Liner akan mengikuti Fugui. Jiuhu buru-buru berkata, Changshu, bahkan jika kamu ingin mengasingkan diri, apakah ada kebutuhan untuk meninggalkan dunia ini? Paman Tuan, masalah ini tidak sesederhana itu, kata Li Changshu dengan serius. Sebenarnya, ini bukan masalah mengasingkan diri. Jika Anda ingin tinggal di Heaven Ascension Hall dan terus bekerja, Anda secara alami dapat aman. Jika Anda ingin meninggalkan Aula Kenaikan Surga, saya khawatir akan ada kemalangan karena saya. Oleh karena itu, hanya ada dua pilihan sekarang. Tinggal di Heaven Ascension Hall dan terus bekerja untuk pengadilan surgawi. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Pengadilan surgawi tidak akan menganiaya Paman Tuan. Jika Anda ingin meninggalkan Heaven Ascension Hall, langsung tinggalkan dunia primordial. Paling aman mengikuti saya. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Jiuhu tersenyum dan berkata, hanya saja Sisi dan aku tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup. Mungkin sulit bagi kita untuk bertahan hidup di Laut Chaos. Tidak apa-apa. Aku akan membuat persiapan penuh. Ekspresi Li Changshu serius. Dia menyerahkan jimat giok kepada beberapa dari mereka. Kamu bisa membawa siapapun yang kamu inginkan bersamamu. Jimat giok ini adalah satu set dari tiga. Jika ada yang rusak, segera siapkan. Jika dua rusak, cepat berkumpul dan bergegas ke pintu masuk kota Suwandu. Tunggu kabar saya. Jika ketiganya hancur pada saat yang sama, tidak peduli tentang hal lain. Terburu-buru ke pintu masuk kota Suwandu dan pergi. Saya akan mengatur seseorang untuk menerima Anda atau menunggu di sana secara pribadi. Yang mulia Wang Qing mengerutkan kening dan bertanya, apakah situasinya begitu tegang? Kaisar manusia dari Gua Awan Api sebelumnya telah menyerang langit, tetapi efeknya tidak ideal, kata Li Changshu. Pengadilan surgawi telah mengambil tindakan untuk menghentikan masalah ini dan tidak menyebar di Triloka. Namun, situasinya memang telah mencapai tahap kritis, akan ada beberapa node nanti. Saya mungkin berselisih dengan leluhur dao. Api di gerbang kota akan mempengaruhi ikan di parit. Namun, semuanya, jangan khawatir. Jika saya kalah, paling banyak Anda akan mengubah beberapa ingatan dan melupakan keberadaan saya, selama Anda tidak tercemar karma negatif, dao surgawi tidak akan begitu saja membunuh makhluk hidup. Dao surgawi pada akhirnya adalah dao surgawi. Beberapa aturan dasar harus diikuti. Tentu saja, itu sudah bisa mengabaikannya. Beberapa dari mereka tertegun, Li Changshu menangkupkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya berubah menjadi daun-daun berguguran dan menumpuk di tanah. Uploader by Novel Novel Terima kasih, Yang Mulia. Arus bawah tersembunyi dalam-dalam. Meracuni Boyi Kau hanyalah ujian kecil bagi mereka. Tujuan mereka yang sebenarnya belum terungkap. Semuanya harus seimbang. Ada batasnya. Bukankah itu grid dao of equalization milikmu? Setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan dan mengetuk jarinya. Bayangan abu-abu diam-diam menghilang di hutan dan meninggalkan istana awan ungu. Yang Mulia, Anda seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini. Kau berpikir terlalu serius. Li Changshu menekan leluhur dao melalui tekat, sehingga meningkatkan kemungkinan Zhao Gongming selamat dari kesengsaraan besar berikutnya. Yang Mulia, ini bukan hanya untuk Zhao Gongming, Pulau Tiga Dewa, Sekolah Jie, dan Sekte Dao. Changgeng, guru sebenarnya bukan. Seorang Menteri Sang menyatakan bahwa Boyi Kau terobsesi dengan musik. Mengapa kita tidak mengasuhnya untuk menjadi Marquis of the West berikutnya? Dengan begitu, kita bisa terhindar dari ancaman bangsa Zhou selama puluhan tahun. Tidak ada keseimbangan antara keduanya. Saya tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan permainan ini. Setelah merencanakan dengan cermat selama bertahun-tahun, saya hanya dapat menggunakan bagian, lolos, dari grid dao tingkat rendah untuk melindungi diri saya sendiri. Mu Gong ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Li Changshu menyimpulkan situasi ketika Boyi Kau meninggal dan dengan cepat mengunci beberapa orang yang mencurigakan di belakang layar. Salah satunya adalah kakak laki-laki di Sin, Wei Ziki, yang hanya selangkah lagi dari posisi Raja Sang saat itu. Ini belum tentu jalan yang berbeda. Tunggu, tunggu, tunggu. Tubuh utamanya tidak kembali ke Grand White Palace. Dia mengambil giliran dan pergi ke kediaman Dewa Air. Ketika dia melewati halaman kecil tempat tinggal Yukin Genya, dia diam-diam melihatnya. Ketika dia menyadari bahwa Yukin sedang berkultivasi dengan keras, dia tidak mengganggunya, dia pergi ke ruang kerja dan mengambil dua kantong harta karun. Itulah tujuan Li Changshu. Kaisar Giok duduk di peron dan menatap Li Changshu. Namun, bagaimanapun dia melompat, salah satu esensi dari masalah ini adalah tekanan umur panjang, Dewa yang adil di samping tampaknya telah menebak sesuatu dan berbisik, Li Changshu secara alami mengikuti aturan lama dan mengambil inisiatif untuk duduk dua langkah lebih rendah. Dia menghela nafas pelan dengan Kaisar Giok dan mengerutkan kening, Li Changshu tersenyum dan berkata, Aku juga sudah memikirkan jalan ini, tapi itu tidak terlalu cocok. Mu Gong dan para dewa tua lainnya membungkuh serempak. Ia yang mulia. Salah satu kartu truf Li Changshu adalah meminta orang suci Taiking untuk mengambil tindakan dan menekan Zhao Gongming, Jin Ling, Yun Xiao, Qiong Xiao, dan Bi Xiao dengan lukisan Taiji dan mengirim mereka ke kota Suandu. Bertempur melawan Dao Surgawi, beberapa dewa kecil tidak cukup untuk mati, Li Changshu merenung sejenak. Ada beberapa situasi, Li Changshu memperkenalkan sambil tersenyum. Dia juga meminta Mu Gong dan yang lainnya untuk mencatat kelompok mana yang merupakan struktur internal pengadilan Surgawi, kelompok mana yang merupakan tatanan tiga ribu dunia, kelompok mana tentang manusia, kelompok mana tentang praktisi ki manusia, setelah berpikir sejenak, Li Changshu terus bekerja. Kaisar Giok segera berdiri dan berjalan mengitari meja Giok. Dia buru-buru berkata, Changgeng, apa yang kamu lakukan? Tidak perlu formalitas seperti itu di antara kita. Wan Tai Bai Jin Xing, mengapa Anda harus mengambil jalan ini? Hanya karena Zhao Gongming. Changgeng, katakan padaku, di dunia ini, benar dan salah, benar dan salah, siapa yang salah? Untuk melindungi dunia primordial, harga yang telah dibayar Grandmaster di luar imajinasi saya. Namun, adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Grandmaster sengaja menekan kekuatan makhluk hidup. Beberapa hal harus dijaga, dan beberapa api harus dibawa oleh obor. Kaisar Giok berkata, jika guru menyerang Zhao Gongming, apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah Anda benar-benar ingin melawan guru? Tubuh utamanya meninggalkan gunung Xiao Kiong dan bergegas ke sembilan surga. Dia tinggal di Kuil Taiking selama beberapa bulan. Kaisar Giok sedang mendiskusikan masalah triciliokosem dengan beberapa pejabat lama, ketika dia melihat Li Changshu bergegas mendekat, dia langsung mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Zhao Gongming memang dalam masalah. Namun, bahkan jika Anda menyelamatkan Zhao Gongming, guru tidak boleh memaksa Anda untuk pergi. Pada saat itu, saya akan muncul dan berbicara untuk Anda. Jika dunia menindas makhluk hidup tanpa alasan dan membunuh makhluk hidup demi stabilitas dunia, mata Kaisar Langit berbinar saat dia berkata dengan tegas, aku secara alami akan memikul tanggung jawab Kaisar Langit. Saya akan memohon untuk makhluk hidup. Manusia hidup biasa-biasa saja dan tidak tahu akhir dunia. Mereka tidak tahu mengapa matahari, bulan, dan bintang selalu berubah. Ini sebenarnya adalah keadaan yang saya dan Grandmaster setujui. Jelas, toko besar di Istana Awan Ungu sudah mulai mengawasinya. Namun, yang mulia, apakah pengadilan surgawi mengatur dunia atau makhluk hidup nyatanya? Orang suci Taiking untuk sementara dapat membutakan persepsi dan pengawasan leluhur Dao terhadap dunia dengan mengganggu rahasia surgawi. Karena leluhur Dao sudah mengawasinya, dia harus bekerja lebih keras. Kaisar Giok menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Li Changshu memanggil dengan lembut. Kaisar Giok berhenti dan tersenyum sedih. Dia melambaikan tangannya. Iya. Mata Li Changshu dipenuhi rasa bersalah. Saya tidak dapat melihat hari ketika pengadilan surgawi sepenuhnya mengendalikan Triloka. Saya tidak dapat melihat dunia yang pernah dijelaskan oleh Yang Mulia ketika Anda berperahu di Samudera Barat. Saya sangat menyesal. Ah, sekarang, Markis paling terkenal dari Timur, Jianghuanchu, telah dibunuh olehnya. Markis of the West, Jichang, adalah yang paling berpengalaman dan terkenal. Dia juga memiliki gelar seorang bijak. Dia menggantikannya dan menjadi panutan para pengikut. Li Changshu berkata, perbedaan antara saya dan Grandmaster tidak dapat diubah. Perbedaan antara Grandmaster dan saya sudah tidak dapat diubah. Saya berdiri di sisi makhluk hidup, sedangkan Grandmaster berdiri di sisi dunia. Saya hanya bisa mempercayakan sesuatu yang tidak bisa saya selesaikan kepada Yang Mulia. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan bobot. Yang Mulia, yang Anda pegang adalah keseimbangan. Ada banyak hal, dan semuanya berbeda. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, dia telah membuat pengaturan seperti itu. Itu sebenarnya bermanfaat baginya. Memang, dia masih harus terus menunjukkan tekadnya dan melakukan sesuatu, dia telah menyimpulkan bahwa kesengsaraan Saudara Zhao Gongming tidak jauh di depan. Yang Mulia, Anda harus tahu kata-kata yang diucapkan Dewa Pangu sebelum dia meninggal. Cageng, guru sebenarnya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kaisar Giok tersenyum pahit dan berkata, ada banyak hal yang tidak dapat saya ceritakan kepada Anda, tetapi Anda tampaknya memperlakukan guru sebagai musuh. Di scene setuju dengan rencana itu. Dia pertama kali sengaja meninggalkan trauma psikologis pada Boyi Kau. Kemudian, dia menyetujui masalah membiarkan Jicang kembali ke Ki Barat dan ingin membiarkan Boyi Kau kembali ke Ki Barat. Saya tahu bahwa Anda tidak dapat menolak leluhur Dao. Saya tahu bahwa Anda berada dalam situasi yang sulit. Aku tidak bisa memintamu melakukan apapun. Yang Mulia, ini adalah hadiah terpenting umat manusia di zaman kuno. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Jika saya mengubahnya, Dao Rilem dan tingkat kultivasi saya akan lumpuh. Pada akhirnya, leluhur Dao tidak mau. Ada beberapa cetak biru untuk pengembangan pengadilan surgawi setelah kesengsaraan besar pemberian Dewa. Sebelumnya, dia ingin memperlakukannya sebagai kejutan yang menyenangkan. Sekarang, dia hanya bisa mengeluarkannya dan menggunakannya sebagai alat. Tetapi mereka yang ingin memahami Dao, ingin mengetahui kebenaran, dan tidak mau menjadi biasa-biasa saja, haruskah mereka benar-benar dibunuh? Li Changshu mendesah pelan di dalam hatinya, tapi dia tetap mempertahankan ekspresi minta maaf dan perlahan berdiri. Sebenarnya dia tidak banyak bicara, dia hanya mendengarkan gurunya mengomel tentang masa depan umat manusia. Pada titik krusial itu, Li Changshu meluangkan waktu untuk menggunakan patung kertasnya. Dia tidak menggunakan terlalu banyak metode tersembunyi dan pergi ke Heaven Ascension Hall hampir secara terbuka, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Penatu Awan Linyun dan memberi tahu Jiu-Jiu dan Gerbang Duksian tentang meninggalkan dunia primordial. Dia harus dengan sengaja mengungkapkan sikapnya dan menekan saya untuk membuat saya membuat pilihan. Li Changshu berkata dengan serius, Yang mulia, biarkan beberapa dari Anda tinggal. Aku punya sesuatu yang rumit untuk dilaporkan hari ini. Leluhur dao pasti memiliki pemikiran seperti itu. Li Changshu menggaruk janggut di dagunya dan menghitung berat bom asap yang telah dilepaskannya. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan masih jauh dari cukup. Li Changshu bertindak seperti biasa. Pertama, dia mengamati situasi di benua selatan melalui patung kertas yang dia pasang di mana-mana di dunia. Namun, jika Dao Surgawi menggunakan beberapa metode yang tidak terhormat untuk membuat saudara kalah dalam pertempuran yang dapat dimenangkan oleh saudara Gongming, saya secara alami akan menghentikannya, lengan Kaisar Giok bergetar beberapa kali dan dia perlahan mengepalkan tinjunya. Dia hendak menuruni tangga ketika dia melihat sosok Li Changshu yang terbungkus awan dengan kepahitan di matanya. Kaisar Giok berkata, Dunia adalah dasar kelangsungan hidup makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makna keberadaan dunia. Sebenarnya, tidak ada jawaban umum mana yang lebih penting. Pada saat yang sama, dia bertaruh apakah saya akan percaya bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya? Tentu saja, pemikiran leluhur Dao pasti akan sangat jauh jangkauannya. Dia harus melompat di antara lapisan. Di Aula Lingkiau, mereka berdua duduk dengan tenang. Setelah lama terdiam, mereka membicarakan hal-hal menarik yang terjadi saat pertama kali bertemu. Sekarang, pengadilan surgawi adalah perwujudan dari kehendak Dao surgawi. Itu adalah pemelihara tatanan Triloka. Saya merasa bahwa di pengadilan surgawi, kita sebenarnya bisa menjaga umat manusia dengan lebih baik. Hanya dengan begitu kita dapat mengganggu pilihan Dao surgawi sampai batas tertentu. Jika Dao surgawi dan Dao besar disembunyikan, tidak akan ada begitu banyak energi spiritual di dunia. Batas atas kultivasi makhluk hidup tidak akan dapat mencapai titik penghancuran dunia primordial. Ini mungkin solusi. Saya akan berbicara dengan guru atau mencoba menemukan celah dalam pengoperasian Dao surgawi. Saya akan membuat satu untuk Zhao Gongming, Jin Ling, Bi Xiao, dan Qiong Xiao seperti yang saya lakukan untuk Yun Xiao. Sebenarnya, saya tidak bisa berbuat banyak, tetapi saya harus membuat mereka yang bertindak sembarangan menjadi takut. Inikah jalan yang kutempuh. Setelah beberapa generasi akumulasi, bangsa Zhou sudah memiliki kekuatan untuk menantang bangsa Sang. Semuanya, ambil tugu peringatan Changgeng dan bereskan. Changgeng, tetap di sini. Ketika dia meninggalkan kuil Taiking, Li Changshu dengan tajam merasakan bahwa atmosfer di dunia tampak berbeda. Li Changshu tersenyum dan membungkuk. Dia mengeluarkan beberapa kantong harta karun dari lengan bajunya. Cahaya abadi kecil berkedip, dan ada lebih dari sepuluh tumpukan tugu peringatan di sekelilingnya, ada ratusan gulungan. Namun yang mulia, Anda adalah penguasa Triloka yang benar-benar akan menyeimbangkan dunia dan makhluk hidup. Iya. Dunia yang ingin dibangun oleh Dewa Pangu adalah dunia yang memungkinkan satu roh sejati tertawa sembarangan, meskipun dunia seperti itu sulit untuk ada, kepribadian dan kemandirian makhluk hidup tidak boleh dirampas seperti itu. Mata Mugong dipenuhi dengan kebingungan. Dia bertanya dengan lembut, Tuan Taibai Jin Xing, Mengapa? Mengapa, Changgeng? Lihat. Shen Bao telah masuk, dan Jin Ling senang, rumor segera menyebar di kota Chaoge. Dikatakan bahwa Boyi telah membunuh Di Xin selama ujian. Yang mulia, Anda telah memasuki perangkap sekarang. Itu hanya bisa dianggap sebagai kerugian kecil. Lao Dao yang kekar juga linglung saat dia melihat penciptaan Jade Dis. Namun, pada malam kedua, Boyi Kau secara aneh diracuni dan meninggal di tempat peristirahatan resmi yang dijaga ketat oleh pasukan Sang. Setelah meninggalkan kediaman Dewa Air, Li Changshu langsung menuju Aula Lingqiao, Meskipun saya tidak memiliki banyak kartu truf, saya masih dapat melindungi saudara Gongming. Dia berkata, Changgeng, apakah kamu sudah memutuskan? Kematian Boyi Kau dan keberhasilan Ji Chang kembali ke dinasti Zhou membuat Di Xin khawatir. Itulah budaya perusahaan sekolah Jie, sikapnya tidak cukup, dan dia tidak menunjukkan tekat yang cukup. Mungkinkah pencuri kecil ini benar-benar akan membalik meja untuk Zhao Gongming? Dewa yang sah tidak membujuknya. Dia hanya membungku dalam-dalam kepada Li Changshu. Lupakan saja, aku berjanji padamu. Kaisar Giok terdiam beberapa saat dan mendesah pelan. Boyi Kau adalah putra tertua dari istri sah dan memiliki, prestasi, menyelamatkan ayahnya. Mewarisi posisi Marquis of the West sudah menjadi julukan Jiang Liner. Itu pasti, yang mulia, anak ini cukup licik. Dia pasti punya pertimbangan lain. Ini mungkin cara untuk menutupi. Dia ingin aku menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Kaisar Langit mengangkat tangannya dan menggosok alisnya. Dia perlahan duduk di tangga dan memberi isyarat agar Li Changshu duduk bersamanya. Namun, dalam hal itu, energi spiritual akan menghilang, dan dunia primordial akan dikompresi oleh laut kekacauan. Dao Surgawi akan sangat lemah. Jika operasi kesusahan besar itu menyeluruh dan hal-hal yang terjadi logis dan masuk akal, saya tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan jika saya tidak mengatakan apa-apa. Li Changshu membungku ke kiri dan ke kanan dan membungku kepada Kaisar Giok. Dia berkata perlahan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, itu tidak ada hubungannya dengan pengadilan Surgawi. Itu adalah jalan yang harus saya lakukan dan harus saya ambil. Li Changshu tiba-tiba mengangkat ujung jubahnya dan berlutut di hadapan Kaisar Giok. Li Changshu berkata dengan serius, Li Changshu menghitung hari, dalam waktu kurang dari tiga tahun, bangsa Sang pasti akan meletus dalam perang melawan bangsa Zhou. Kaisar Giok mencubit jarinya dan menyimpulkan. Dia menutup matanya dan merenung. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mugong dan pejabat lama lainnya setuju dan menyingkirkan tugu peringatan itu, mereka membungku kepada Kaisar Giok dan Li Changshu dan meninggalkan balai harta Karun Lingqiao dengan kepala tertunduk. Senior saya dari kampung halaman yang sama salah. Subjek lama ini patuh. Sekarang, aliansi rahasia telah dibentuk di kota Chaoge, dengan Wei Ziki sebagai pemimpinnya, sejumlah besar bangsawan yang kepentingannya telah terguncang oleh kebijakan baru di Xin telah berkumpul. Beberapa hari kemudian, ketika Wen Zong diam-diam kembali ke kota Chaoge, di Xin memanggil Paman Bigan, Raja Hu Cheng Buang Fei Hu, Fei Zong, Yu Hun, dan lebih dari sepuluh menteri yang dia percayai. Mereka berdiskusi untuk waktu yang lama. Li Changshu menghela nafas perlahan. Apa yang akan dipikirkan leluhur Dao jika dia melihat ini? Saat ini, saya mengambil tindakan pencegahan. Jika saya membuat marah Grandmaster karena saya melindungi Broter Gong Ming, Grandmaster pasti akan memaksa saya untuk pergi, di Xin memerintahkan pos pemeriksaan di sepanjang jalan untuk mencegat dan membunuh Ji Chang. Namun, Ji Chang memiliki perlindungan abadi dan beruntung dapat melarikan diri, Mu Gong dan yang lainnya saling memandang dan mengingat instruksi Li Changshu. Namun, dalam hal ini, lima murid tertua sekolah Jie akan setara dengan melarikan diri di saat-saat terakhir. Mereka secara alami akan malu menghadapi keabadian sekolah Jie. Mereka juga akan kesakitan. Jika Changgeng dipaksa meninggalkan dunia purba oleh leluhur Dao, Anda adalah satu-satunya di dunia yang dapat membantu makhluk hidup ini. Kaisar Giok menghela nafas panjang dan duduk di singgah sana. Namun, matanya berkedip-kedip. Jika terjadi sesuatu selama periode ini, seperti di Xin menyinggung istri saudara laki-lakinya setelah mabuk, itu juga akan menjadi pemicu pertempuran antara bangsa Sang dan bangsa Zhou, di hutan bambu istana Awan Ungu. Drama dunia fana sudah mencapai tahap di mana di Xin memerintahkan Boyi untuk mengemudi. Kaisar Giok ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ada perjuangan di matanya. Semuanya, turun dulu, Changgeng pasti ada sesuatu yang mendesak. Saya juga tidak bisa menjawabnya. Saya tidak mengerti hubungan antar periode. Di Xin mengamuk di pengadilan dan segera mengirim seseorang untuk mencegat Jicang. Namun, saat berita itu tersebar, keberadaan Jicang tidak diketahui, pertempuran melawan bangsa Zhou perlahan berlangsung. Setelah kesengsaraan besar, Anda akan bertanggung jawab atas dunia. Kemana pun arah yang diambil pengadilan surgawi, yang mulia akan bertanggung jawab. Pada tingkat yang lebih dalam, dia menguji seberapa banyak saya bisa mengendalikan dunia dan seberapa banyak yang saya ketahui tentang kartu trufnya. Senyum di bibir Kaisar Giok membeku saat dia mengerjap ke arah Li Changshu. Pertempuran di benua selatan semakin dekat selangkah demi selangkah, naskah dao surgawi tampaknya tidak dapat menghentikannya. Sesuatu akan terjadi nanti. Saya mungkin tidak bisa melayani pengadilan surgawi dan yang mulia dengan semua orang. Pada saat itu, dia dapat memastikan bahwa leluhur dao tidak dapat mendengar situasi di kuil Taiking. Jika kamu bertukar tempat dengan sesama penduduk desa, aku tidak akan mengalami banyak masalah. Li Changshu berpikir dengan hati-hati. Saat ini, saya belum memperlakukan Grandmaster sebagai musuh. Berita jika kamu bertukar yang mengguna tahu dan mencarikan saya terima kasih b Terima kasih.